Pak Mahfud MD tolong ini, kami tidak boleh masuk, kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk, ada apa ini Pak? Pak Mahfud MD tolong ini, kami tidak boleh masuk, kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk, ada apa ini Pak? Pak, berikan kami alasan, secara hukum dan konstitusi tolong, kami pengacarai resmi Pak, boleh masuk Pak? Boleh masuk Pak? Kalau tidak ada alasan jangan larang saya masuk Pak? Bagaimana kira-kira pasan dosa? Bapak dikepulasi sebagai apa Bapak? Posisi Bapak? Kami paham hati Bapak, kami paham. Kami paham hati Bapak. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, bisa ada tidak pimpinan Bapak yang lebih bisa menjawab dalam hal ini? Ada Pak Waka Polres, saya ingin bicara dengan Pak Waka Polres. Sudah kita kalplikasi Pak Waka Polres, Pak Waka Polres sama. Tolong antarkan saya ke Bapak Waka Polres, Pak. Bisa? Itu hak saya Pak, hak kami Pak. Mohon, mana Pak Waka Polres, kami ingin bicara Pak? Jangan perlakukan pengacara seperti profesi yang tidak ofisium nobile lho Pak. Kepada yang terhormat Bapak Polisian, hari Selasa kemarin kami sidang. Selatkuasa sudah diperiksa, sudah diserahkan ke Hakim, dan ditunda hari ini jam 9 untuk sidang lanjutan. Jadi kami sah untuk hadir. Kenapa Pak Polisi atas perintah Jaksa melarang kami masuk? Perintah Hakim, perintah Matis Hakim, bahwa hari ini kami hadir jam 9. Kenapa dilarang masuk? Untuk kasus kerumunan petamburan, ingat itu. Mengapa kami dilarang untuk masuk? Pak Santos, saya coba tolong jelaskan kepada kami, biar kami juga nggak jago nih Pak. Coba jelaskan, biar teman-teman pers ini tahu juga. Kenapa nih para pengacara Bibri dilarang masuk ke dalam? Biar teman-teman pers ini tahu juga. Jangan menaruh beliau dalam proses sebagai musuh nomor satu negara. Beliau ini anak bangsa Pak, sedang memperjuangkan hak dan hak atasi manusia beliau ya. Kalau seandainya yang lalu itu kacau dalam hal penegakan, di pengadilan ini benteng terakhir untuk memperjuangkan hak beliau. Balang wabar! Saya minta tolong kepada kalian yang masih punya harga diri. Ini negara hukum! Untuk apa pengamanan sederikan rupa? Buang-buang negara! Kami bisa melaksanakan sidang yang sederhana, murah, dan berbiaya ringan. Ada apa nih ini? Minta tolong. Oke, kita masuk aja Pak ya. Jangan jelangin ya. Ini prokeso Pak, kalau berkumun kita nih bahan-bahan. Jolai Pak ya. Integrated Criminal Justice System Pak. Polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Anggota di dalam juga gak apa? Ini ngapain di dalam? Apa yang dijaga apa? Yang dijaga itu tegaknya keadilan dan kebenaran. Kan jaga orang-orang, kan? Kami ini anak bangsa Indonesia. Ada apa ini Pak? Sampai jumpa.